Bikin ramen sendiri di rumah yuk hasilnya enak dan gampang banget Pertama aku halusin dulu ayamnya ini buat toppingnya Aku pake chopper dari Idealef Dia pisaunya tajem banget dan juga lowat Sampai dia halus begini Next aku tumis dulu bawang putih yang udah aku cincang Lalu masukin ayamnya Aku pake set marble dari Idealef ya Dia ini anti lengket Dan juga gagangnya bisa dilepas pasang Jadi penyimpanannya itu makin praktis deh dan makin gampang Sisihkan Next aku siapin kasarolnya Aku masukin susu kedele dan ayam Masak sampe mendidih sisihkan Nah siapkan ini bumbu-bumbunya Aku tulis di kolom caption ya apa aja Taruh di dalam mangkok ramen Terus kita masukin mie yang udah aku rebus sebelumnya Aduk yang rata Cili oilnya sesuaikan dengan selera ya banyaknya Lalu kita tuang kuahnya Tuang toppingnya juga Aku kasih daun bawang juga Sesuai selera kalian aja ya Nah ini aku tambahin chili oil Biar makin mantep Jadi deh ramennya Ini enak banget Karena kita bikin sendiri Jadi bisa atur sendiri Dari rasa guri pedas dan enaknya Yuk bikin all cooker di video By Idealef ya Dari rasa guri pedas dan enaknya